Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Sel overcome. ada percontohan maksudnya ada contoh perumbaman itu supaya manusia itu bisa mengambil peringatan mengambil pelajaran namun kebanyakan mereka penduduk Mekah itu tidak mau mereka itu angas kufuron juhud dan lil haki menentang pada kebenaran wakolu malahan mereka itu mengatakan penduduk Mekah itu saya tidak akan percaya kepada Muhammad sehingga kamu itu bisa mengalirkan air mengeluarkan mata air dari perut bumi atau saya baru akan percaya kepada Muhammad sebagai nabi saya baru akan percaya kepada kamu kalau kamu sebagai nabi dan putusan kalau kamu itu mempunyai kebun yang isinya pepohonan kurma anggur kemudian di celah-celah itu akan mengalir beberapa air sungai dengan mengalir yang bagus saya baru akan percaya kalau kamu itu punya kebun kurma kebun anggur yang di tengahnya diantaranya itu ada beberapa sungai dua atau saya akan percaya kepada kamu autus kitos sama agama zamta alih haki safan kalau kamu apa namanya menjatuhkan langit-langit itu kalau kamu bisa menjatuhkan langit-langit itu langit itu berupa potongan-potongan-potongan-potongan saya berpercaya kalau kau itu sebagai nabi dan putusan atau saya akan baru percaya kalau kau itu sebagai nabi dan putusan kalau kamu bisa mendatangkan Allah dan malaikat-malaikat itu secara berhadapan-hadapan baru kemudian saya melihat dengan mata kepala ini saya akan percaya kepada kamu kalau kamu sebagai nabi dan putusan atau pilihnya kamu mempunyai rumahnya terdiri dari emas karena kamu nabi tentunya rumahnya lain kamu rumahnya rumah emas baru saya percaya atau saya akan percaya kepada kamu kalau kamu menjadi seorang nabi dan putusan kalau kamu bisa naik atas langit pakai tangga kalau kamu bisa naik atas langit pakai tangga saya berpercaya kepada kamu kalau kamu sebagai nabi dan putusan dan saya tidak akan percaya bahwa kamu naik atas langit itu terkecuali saya baru percaya kalau kamu naik atas langit kemudian kamu itu menurunkan dari langit semua kitab yang kitab itu membenarkan kenabian kamu saya baca sendiri baru saya percaya kalau kamu sebagai nabi dan putusan bagaimana ini permintaan ini berapa ada berapa ya permintaan atau 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 tadi nanti itu bagaimana permintaan pilihan-pilihan ini kul subhanahu katakan kuhammad kepada mereka subhanahu maa suci Tuhan Tuhanku tidak seperti itu Tuhanku itu bisa diturunkan bersama dengan malaikat berhadapan-hadapan sehingga kamu melihatnya tidak seperti itu maha suci Allah ini menunjukkan kekaguman bahwa apa namanya permintaan mereka itu menghebohkan mengagumkan hal-hal yang besar yang tidak mungkin terjadi tidak bisa dituruti semacam itu hal-hal kutu illa basyar rasulah saya ini hanya sebatas utusan saya ini manusia biasa muhammadun basyarun walaysakal basyari walhuwaya kuhtatun wa nasukal hajari saya ini manusia sama dengan kamu ini cuma muhammadun basyarun lakal basyar muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan manusia biasa manusianya itu istimih istimih Allah sudah kemudian tidak akan mencegah kepada manusia manusia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila memang sudah mendapatkan hidayah kedatangan hidayah ketujuh dari Allah kalau sudah datang ketujuh dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menghalangi manusia untuk menjadi orang kita percaya kepada Allah sekalipun hidup di tengah mayoritas Yahudi Kristen Katolik Protestan agama-agama Buddha yang lain dan sebagainya itu kalau ini jauh Allah subhanahu wa ta'ala manakala memang sudah datang ketujuh dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka tidak ada yang menghalangi terkecuali mereka itu akan mengatakan mengatakan yang inkar mengatakan yang tidak mau tidak akan percaya Masa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang manusia sebagai utusan kok tidak mengutus Allah saja kalau sebagai utusan tentunya sekarang ini sebagai utusan ini tidak sama dengan umatnya tidak sama dengan rakyatnya mestinya yang diutus itu bukan manusia karena ini inkarnya tidak percayanya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Masa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus manusia sebagai utusan kok tidak mengutus malaikat katakan Muhammad kepada mereka laukana fila'aldi malaikatui yamishuna mutma'inina lanazalna alaih minasamai malakar rasul ini yang saya katakan kepada mereka kalau di muka bumi ini kalau di muka bumi ini ada malaikat yang berjalan di muka bumi ini dengan keadaan tenang dan lain sebagainya malaikat malaikat itu sebagai pengganti dari manusia jadi penduduk bumi ini semuanya adalah malaikat-malaikat bukan manusia bukan manusia lanazalna alaih minasamai malakar rasulah baru saya akan mengirimkan seorang utusan yang utusan itu adalah malaikat kalau rakyatnya malaikat yang berjalan di muka bumi ini maka utusannya petugas yang datang dari Allah itu baru malaikat ini kan isinya dunia ini kan manusia kalau misalnya dunia ini manusia untuk mendapatkan perintah kewajiban kelarangan dari Allah ini harus sama-sama manusia bukan malaikat kalau sekarang ini penduduk dunia ini malaikat tentunya utusan yang dikirimkan oleh Allah baru adalah malaikat kenapa alasannya disaranya itu di dalam tafsirnya itu idla yusaw illa kumin rasulun illa min jinsi karena tidak akan mungkin utusan yang akan dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada suatu kaum kepada suatu komunitas kepada suatu masyarakat terkecuali dari sesama jenisnya kalau yang akan didatang itu malaikat tentunya apakah malaikat tentunya petugas yang akan didatang dengan malaikat kalau masyarakatnya yang akan didatang itu adalah manusia tentunya petugas yang akan didatang oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah manusia illa min jinsi sesama jenisnya kenapa liyum kinahumu khotobatuhu wal fahmu anhu ya supaya sekarang mungkin supaya bisa berbicara dengan tulipinnya jadi kamu itu nabi ya iya kamu itu adalah utusan Allah iya jadi kalau sekarang ini berbicara apa namanya sama-sama bisa berbicara sekarang enak kalau dengan malaikat akan begitu ya kalau dengan malaikat apalagi sekarang ini malaikat wajah aslinya yang dikeluarkan sedangkan malaikat ini apa namanya sayapnya yang satu nyampai ke bagian barat ujung barat yang satunya nyampai ke ujung timur akan berbicara dengan kita sebagai utusan kita bagaimana kita tidak takut tentunya takut luar biasa apalagi malaikat asro'il sang pencabut nyawa bagaimana wajahnya apalagi malaikat mokarnakir mokarnakir itu yang apa namanya wajahnya itu serba menakutkan dan sebagainya ya kalau malaikat berituan penjaga sorga selalu senyum dan sebagainya ini 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 permintaan-permintaan orang-orang kafir dulu itu macam gitu ya baru saya akan percaya kalau kamu begini baru akan saya percaya kalau begini kalau begini kalau begini sampai berapa nanti coba kamu itu kasih nomor keinginan mereka itu kemudian Allah Ta'ala suhu jawab jawab saja subhanarabbi bahwa suci Tuhanku karena Tuhanku Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak mungkin seperti apa yang kamu apa namanya apa yang kamu mau itu tadi kamu tidak bisa diikuti seluruhnya kalau Allah Ta'ala itu mau untuk memberikan petunjuk kepada orang tak satu pun yang bisa menghalangi untuk imannya mereka ya ini wama mana anna sayyumimu itijau kalau memang sudah datang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada barang yang menghalangi manusia untuk menjadi orang yang iman itu melolih hidayah karena maki anak kering daya ngaci sini maki anak orang kering cita ngaci pebus apa itu melolih hidayah itu yang bisa biar wama mana anna sayyumim ijajah awgur bunda dan iya karena memanggil loli hidayah makin tidak ada yang mencegah manusia itu iman cuma mereka sampai punya moja omongan semacam itu tadi illa angkolu aba'atallahu aba'atallahu bashar rasulah karena Allah Ta'ala ini tidak mengirimkan apa namanya utusan dari atas langit itu yang berupa malaikat nah ini kena gini yang berupa malaikat kok mengirimkan utusan dari manusia maklum orang sudah tidak akan percaya ya itu tadi sudah khutah amantoh wala'atum 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 apa namanya hatinya sudah tertutup telinganya sudah tuntuk matanya sudah ada penutup matanya sudah tidak melihat kebenaran tidak mendengar kebenaran tidak pernah berfikir tentang kebenaran mulai itu jangan khawatir karena anaknya petani kenapa kalau Allah Ta'ala akan mengangkat kita sekalipun kita ini anaknya petani bagaimana Nabi Musa siapa yang merawat Nabi Musa Fir yang merawat Nabi Musa itu adalah Fir jadi bagaimana Firman itu adalah orang kafir raja orang kafir kafirnya itu tidak kebalan tanggung malahan dirinya berani-beraninya mengaku sebagai itu sebagai itu tetapi Allah Ta'ala mau anak yang dirawatnya itu menjadi seorang Nabi ya itu Nabi Musa awas sebaiknya 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 ada Musa yang lain namanya Musa Sabiri yang merawat malah dari kecil itu Malaikat Jibril ayo yang merawat dari kecil itu Malaikat Jibril paling tidak itu loh jadi Kiai jadi ulama besar kalau perlu jadi Nabi kalau perlu jadi Malaikat makhluk yang apa namanya yang merawat adalah Malaikat 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 Jibril ia menjadi orang kafir Musa jadi Musa ada dua ada Musa Nabi Kalimullah ada Musa kafir namanya Musa Sabi Musa Sabiri lagi 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 Nabi Musa menghadap Allah selama 40 hari 40 malam untuk mendapatkan kitab Taurat Yang di belakang itu Yang ditinggalkan adalah saudaranya Namanya Nabi Harun Awas hati-hati rakyat kita itu Saya akan pergi menghadap Allah SWT Bagaimana? Pertama berdua Nabi Harun dengan Nabi Musa bersaudara ini Apa namanya berda'wah Kemudian setelah berangkat Nabi Musa ini Karena Nabi Harun ini adalah Nabi Hasil permintaan Nabi Musa menghadap Allah Untuk mendukung perjuangannya Nabi Musa ini Jadi Nabi Harun sebagai pebangta Nabi Musa tidak ada Otomatis langsung menjadi pelaksana Nabi Harun ini Bagaimana kesempatan Musa sahab ini itu Mengobok-obok menghancurkan Pumbatnya Nabi Musa Yang sedang ditinggal pergi oleh Nabi-Nya itu Nah Nika Pas Mosa Apa ini kebangkir Nika Agabai Sampai Agabai Sampai dari tanah Agabai Sampai dari tanah Apa ini ya Pahinglah lagi Tanah Abu Bekas Bekas bijakan Kaki dari Malaikat Jibril Malaikat Jibril Malum yang merawat Mulai dari kecil Maka ini ya Lalu sebuah Maka ini Hingga lagi Debu bekas Sebijakan Malaikat Jibril Pas Mas Wagi Ke penampunyamanan Ke Sampai Bikinan Musa sahab ini Peninggah Dari tanah Mas Wagi Pas Mas Wagi Ini Tuhan kamu Pernyataan Nah Nika Nika Saya enggak Sampai Anak siapa Kamu itu Kalau memang Ditentukan oleh Allah SWT Orang baik Ya semacam itu Semacam Nabi Musa Yang merawat Adalah Fir Firun Dengan Seputunya Firun Lebatin Lebi Firun Aduh Fatih Dina Adengan Rancang Bagian Dukun Dukun Yang mengatakan Bahwa Yang akan Menghancurkan Kerajaan Engkau Raja Firun Adalah Anak Laki-laki Yang dilahirkan Di saat ini Pengumuman Tahun Bahwa Benar-benar Lahir Fatih 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 Pas kebenaran Pada saat itu Nabi Musa Bne Gantung Kapan Rekmi Mas Lagi Aduh Lelah Dini Pengumuman Dari Dari Raja Bila-Raja Pohong Bayi Lahir Harus Dibun Makin Jelah Anak Kita Mati Makin 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 Dihanyutkan Anak Dihanyutkan Ke sungai Sungai Nekah Kehilirnya Bunuh Kocor Melalui Istana Raja Fiyakon Saat Dua Kontak Nekah Buru Kocor Kebelah Kekakan Nabi Musa Bidik Tau Duk Tepik Dari Jawa Selingaki Saat Pak Mereks Kontak Yuling Di Degi Sengis Hali Kek Ini Degi Sedang Viralnya Pengumuman Bahwa Siapapun Orangnya Yang Lahir Bayi Laki Laki Bunuh Tanpa Pendampu Jadi Nekah Terhibih Sengalain Tol Dihau Dile Dek Tepuk Kapan Dapak Kebudi Dek Pening Kek 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 penyakit di akar pohon besar di belakangnya itu mungkin begini dengan sejarah-sejarah raporan ikan 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 bahwa ada kota bawah ada kota bawah ada kota ada dibawa ke rumah istana masukkan ke dalam dibuka ramai-ramai ternyata isi seorang bocah sebaik-sebaik lakil lakil pakir campiro campinenah bidang ini ke Islam Siti Asia Patin jangan jangan Siti Asia. Siapa tahu pemuda ini besok yang akan menyelamatkan Anda Biasanya mereka benar-benar ini salah kerempi Oh iya penyakit ya iyalah penyakit Tepatnya jen raja-jen raja ke dunia mana Pajong-pajong kita pangyuk-pangyuk Pasar belabuh Nah bagaimana kaya peterdegi singkirah Tepatnya ada budi kena ke dunia mana Padahal kena iya Apa aja nyaksip ini aja Coba kita pangyuk-pangyuk Tepatnya kita pangyuk-pangyuk Coba kita pangyuk-pangyuk Makanya sini pangyuk-pangyuk Pernah-panyak mana Coba terai Terai makanya mereka Menyeragi langsaran Langsaran esek kue Pardu Pardu merah Mardu merah Roti merah Borngala Roti Berarti peter Eh fatih Wah ini kata kaya Borngala Roti Peter Mantap hati Borngala Amar de Berarti kena akan buka Yates Amton Kapan makin ke dunia mana Berdua Ilang saran Eba kika Nabi Musa kecil Jadi ke dunia Ini targa roti Rana belia Karena targa roti Allah Ta'ala Beritakan Jibril Beril Kalah tanah Ngomong saja ya Sabu ke Mardu Artinya Posen ke Mardu Senigil Posen ke Mardu Jadi tahan Gila Gila Serius ngalah Mardu Ngalah roti Ini Cuma Jibreel Berita di Allah Ta'ala Posen ke Mardu Apakah Mardu Tahan Yata Mardu Lain Melihat karena makin nikah mau cantak jelas pelat, karena mau cantak jelas pelat, makin nikah mengatuhkan Allah Ta'ala, رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ وَيَسِّرْ لِأْمَنِي وَهْلُ الْعُقُدَةً مِنْ لِصَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي فَسْتَنَةً مُسَانَةً رَبِّ شَرَحْ لِصَدْرِ Ya Allah Tuhan kami, tolong bukakan hati kami, dada kami. Maksudnya dada ini kan, yang ada di dalamnya adalah hati. Tolong bukakan hati kami. وَيَسِّرْ لِأْمْنِي Tolong modahkan semua urusan kami. وَهْلُّ الْعُقَةً مِنْ لِصَانِي Tolong lepaskan ya Allah, barang yang mengikat lisan kami, lidah kami, tidak bisa berbicara, berbicara ini kalung, kalung. Dari mana kaluri. Kaluri biasa. Dan makin lebih banyak. Meloklat. Tolong lepaskan ya Allah, ikatan-ikatan yang ada pada lidah kami. Tolong lepaskan ya Allah, supaya bisa. Mereka itu mengerti ucapan saya. Orang yang dihadapi itu. Dia ket Menurut Time, Roti, Lucky, sempre Hai apa kabar letak kapal tetipo muda dan ini kepala tetipo moda kita lanjut ngingin ini kawal jadi moda makin penyakit bahwa doreka tokar di kedua suku yang berlainan Situ suku kipti berarti suku nafiro nomor 2 suku nabang suku nafimosa penikah suku kipti suku dari kipti berkumpul penikah makin mereka berhentah kini tokol bin nafimosa penikah kini tinju makin penikah diberi boh gempa tak kenyaman kamu mati jadi tinjuni boleh pinah batik ya tinjun boleh pinah batik tokol sekalian mati leka kan mati makin mereka pas jadi yakin nafimosa di firmanil abu ariwabu 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 setiap yang anugle nyaman tak kau tak masyarakat tak suku lepah teri kiri obi pedang nih lah nikah pedang sampai ke pekir laute dulu nyaman pekir laute pedang nih kan kejahat semuanya lah pas bilang tau jalan lah karena di tongket penikah kini nyaman makin ya rotokol lagi ke laute penikah kini sampai tokol lagi ke laute penikah kini menjadi keras menjadi jalan raya berangkat makin ya nyambrut nah nikah nabi musa firman lah nikah kini firman haman dengan sebutuhnya ngejar di belakang nih karena jalan ini itu nabi musa Allah Allah membuatnya dari air lautan penikah setelah sampai keseberan sana mereka sedang berada di tengah-tengah lautan nanti kenapa karena Allah ta'ala membuatkan lautan menjadi jalan raya ini untuk musa musa sudah selamat dikembalikan ke lautan tergelam nanti kapan tenggelam makin di tengah lautan baru makin mereka firman nikah akan iman kepada Allah ta'ala tak bisa iman kalau sudah sekarang ini apa namanya penyesalan tidak ada gunanya kalau sudah seperti itu artinya seiman penikah yang dikembalikan tegelam tegelam pas ini senika untuk mengingatkan kembali cukuplah Allah sebagai saksi antara saya dan kamu semua atas kebenaran saya sebagai nabi dan putusan Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala itu maha tahu dan maha melihat terhadap hamba-hambanya secara lahir dan batin berhubungan untuk mengingatkan kembali yang membuat hamba-hambanya penyebab bagian luara luara tidak seluruhnya luara hanya bagian depan belakang sudah tidak tahu sudah tidak tahu Al-Fatihah 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 Panika jahenam, panika jahenam Kullama khabat Idalem semangsana antem panah panjahenam 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 Sakana tekes antem Sakana tekes nengeneng Sakana tekes nengeneng Sakana tekes nengeneng Lahabuha panah panah kulep jahenam Lahabuha panah panah kulep jahenam Panah panah kulep jahenam Zidnana maka nambai kaulah Allah Maka nambai kaulah Allah Maka nambai kaulah Allah Um da mayudril Um da mayudril Um da mayudril Um da mayudril Nambai sa'iron Da kulap Sa'iron da kulap Sa'iron da kulap Kulep Sa'iron da kulap Sini Da kulap Tepeng Talah mubat tekesa Kulep tekesa Kulep Kepan mati Kepan mati Kepan mati Kepan mati Udi Pule Kepan mati Tenang aku tambah aku tambah mereka itu saya pada kobaran api saya tambah lagi kobaran api kobaran api makin menikah diriwayatkan dari sahabat Anas seorang pria bertanya apa pertanyaannya ya Rasul Allah Ta'ala berfirman apa firmannya orang-orang itu besok akan apa namanya dikumpulkan ke neraka jahatnya itu berjalan menggunakan wajahnya apakah orang kafir itu dikumpulkan juga berjalan apa namanya melalui wajahnya kalau Rasulullah menjawab Rasulullah Allah Ta'ala apakah Allah yang menjalankan orang itu di dunia dengan kakinya tidak akan mampu menjalankan manusia di hari kiamat pada wajahnya Tentunya mampu Allah Ta'ala menjalankan manusia Di dunia ini menggunakan kakinya Besok ini Allah Ta'ala Mampu juga kuasa juga Menjalankan manusia Pada hari kiamat melalui Wajah-wajahnya Dan iya Orang ini Katanya kepada Rasulullah Kan ngukur namanya mana Ngukur naluri Ngukur akal Masa bisa Orang yang jalan kelabun muana Cengitunya ada orang yang jalan kelabun muana Orang yang jalan kelabun apa Masa bisa Apakah tidak bisa Kalau Allah Ta'ala sekarang yang menjalankan Di dunia ini dengan kakinya Kemudian Allah Ta'ala Tentunya mampu Untuk menjalankan manusia Di hari kiamat itu dengan wajahnya Di dalam riwayat yang lain Besok pada hari kiamat Orang itu dibagi Tiga kelompok Sinfan Moshatun Satu kelompok Perjalan kaki Wasilfan Rokibar Kelompok yang nomor dua Mengendarai Bergendaraan Wasilfan Kelompok yang nomor tiga Berjalan melalui wajahnya Ada yang mengatakan begitu Jadi kita menjaga Di antara Nah kita nih ya Bada yang berjalan Dengan jalan kaki Bada berkendaraan Bada berjalan dengan Wajah Wajahnya Sini ya Kiamat berjalan kaki ini Kiamat berjalan kaki ini Jadi karena Korban ajem Karena kaki ini Jadi karena ada kelompok Apa namanya Tiga kelompok Yang terakhir ini Kelompok yang berjalan Dengan wajahnya Kila ya Rasulullah Bertanya Rasul Bagaimana mereka yang berjalan Dengan wajahnya Kau lah Allah yang bisa Menjalankan Melalui kakinya Bisa juga Allah Ta'ala Menjalankan mereka Melalui wajahnya Ingat Bahwa mereka itu Akan berjalan Dengan wajahnya Berjalan dengan wajahnya Itu Melalui Apa namanya Selain berjalan Melalui dengan wajahnya Ini pakai Apa namanya Pakai tangga Selain pakai tangga Tangga Ada duri lagi Naik ke atas Dan berduri Jalannya Sedangkan Jalannya ini Yang dijalankan Adalah Mukanya Ya Allah Wah Matar Selamat Tukul Matar Sampian Amin Allahumma Amin Jalannya Naik ke atas Kemudian Jalannya itu Penuh dengan duri Dan lain sebagainya Itu adalah Balasan mereka Karena mereka itu Kafir Tidak percaya Dengan ayat Al-Quran Wah Malam mereka itu Mengatakan Mengatakan Karena Mungkiri Nalil Ba'ati Tidak percayanya Terhadap Hari Ba'at Hari dibangkitannya Dari Al-Quran Taparnya Aja Apakah ketika Saya ini Sudah menjadi Tulang Belulang Menjadi Tulang yang Sudah Apa namanya Rapuh Hancur Dan sebagainya Masa Saya ini Masih akan Dibangunkan Dari alam Hubur Menjadi Makhluk Menjadi Barang Yang Baru Celancor Tidak 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 Padahal Ada yang Menjadikan Dia Dia Menjadi Tidak 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 師 Tidak Alatiith Iniyahran Adath Al-Khawlaqoshatetiyahki wasyar al-laqhi walakoshatetiyahki wasyar al-laqhi asamawati debang senapanlangi Sampai jumpa di video selanjutnya khutirun panik aku bersalah ya luka atas oleh Natyaki bersyarakat Allah bethlah undek sebarang buku farai air anasi tegak sebarang senapan manusia visi kodei dalam optogenik wajah alapan Natyaki bersyarakat Allah lau bangkui upar ajalan waktok lil mahti yang wimati wal balti wajah kediri kopur larai batada memang panikafi edel ajalan fahab makanya ke Allah limu nabah serebat setelah nolibu amin illa kufurun angin anas kafir anas tak perdanya juga tegasangas tegasangas lau da aja 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 jadi katanya Allah subhanahu wa ta'ala apakah mereka itu gak tahu karena dikiranya katanya orang kabir masa saya sudah menjadi tulang 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 sudah rapuh hancur akan dibangunkan kembali menjadi manusia baru menjadi manusia baru saya besok ini masa bisa ini Allah ta'ala menjawabnya apakah mereka itu tidak tahu bahwa Allah ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini mampu untuk menjadikan yang sama dengan mereka Allah ta'ala menjadikan langit dan bumi sebesar itu tentunya Allah ta'ala mampu untuk menjadikan yang sama dengan mereka itu bagaimana Allah ta'ala menjadikan manusia-manusia kecil manusia kecil lahirnya kemudian Allah ta'ala menjadikan ajal waktu kematiannya Allah ta'ala juga menjadikan waktu dibangunkan kembali dari alam kubur sudah rapuh hancur semuanya akan menjadi manusia baru larui bagi waktu kematian dan waktu bangun dari alam kubur itu sudah tidak dirangungan lagi mereka itu tetap kubur ikat tidak akan percaya dengan kematian dengan dibangunkannya kembali dari alam kubur kalau kita mudah-mudahan islam dan iman ini tetap sampai menghadapi Allah ta'ala Allah ta'ala berk